Nah ini ya, lam Kemudian dengan Yang ini, nah ini Wassilatuna media berbagi ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi pertanyaan lanjutan dari saudara Dari akun L Rizwa Tentang video yang sudah kami jawab sebelumnya Tapi ternyata jawabannya belum memuaskan Pertanyaan lanjutan yaitu Maaf bang, maksud dari pertanyaan saya itu Posisi Hamzah berada di antara lam dan alif Karena saya biasa baca di Al-Quran Usmani Hamzah dibaca panjang Karena posisinya di tengah-tengah Antara lam dan alif Tanpa ada harokat panjang Maaf ya bang, kalau bisa Abang bantu Soalnya sudah banyak yang Sudah banyak saya coba pakai font Arab lain Masih tidak nemu Karena kebutuhan untuk menyusun Metode baca Al-Quran Baik Kemudian Karena saya masih belum memahami dari pertanyaan Karena saya juga sudah mencari-cari apa yang dimaksud pertanyaan tersebut Di teks-teks Al-Quran Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Syakal Syakal Majalah Ini bisa di download di Di googling dan mencari font Syakal Majalah Saya akan mempraktekkan yang hanya satu kalimah saja ya Tulisan Al-Akhirah Karena lafal ini yang Yang dipertanyakan dan dirasa sulit untuk menulis Baik Saya tulis dulu Al-Akhirah Sebentar Al-Akhirah Al-Akhirah Nah Tulisan ini Menurut si penanya Itu belum sesuai Belum pas Belum cocok Seperti yang dimaksud Karena Hamzahnya Presisi atau Berada tepat Di antara Apa namanya ini Di antara alif Di antara alifnya ya Hamzah di atas alif Nah Di sini kita akan membuat Tulisan yang Hamzahnya itu bisa Berada Agak ketengah sedikit Walaupun tidak tengah Seperti Tidak tengah Seperti apa ya Seperti tulisan Ada di Al-Quran ini Tapi minimal Sudah agak Lebih ketengah Sebentar ini Saya rapikan dulu Agar Mudah melihat Ini saya Mepetkan ke atas dulu Caranya bagaimana Caranya Kita akan Menulis dengan Bantuan simbol Caranya Kita klik Al Hamzahnya ini Alif yang ada Hamzahnya ini Kita cari di simbol Kemudian klik more Kemudian di bagian sini Cari font Namanya Shackal Majalah Nah di bagian Shackal Majalah Ini harus Arabic ya Posisi Arabic Kemudian Coba dicari Hamzah yang ada Di atas Tetapi Dia agak maju Dikit Nah Di sini Kalau kita cari Ini ketemu ini 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 kan Hamzahnya di atas Ini di atas Ini juga ada Kalau yang ini Itu seperti Yang sudah saya tulis Tadi Kalau kita klik Di sini Nah itu sama Seperti itu Coba Eh sebentar Maaf Ke enter Coba kita Munculkan lagi Nah ini ya Lam Kemudian Dengan Yang ini Nah ini Ini akan beda Kita tulis dulu ya Bentar Ini kita delete Ini dengan Yang bawah Ini dengan atas Ini sama Kita delete Satu Kemudian kita Tinggalkan yang Yang Terakhir Kita tulis Al-akhirah Baik Kemudian kita Harakati Al-akhirah Ini alifnya Dikasih Harakat Kemudian Kalau di sini Ada Al Al Akhirah Al-akhirah Nah Cuman Apa ya Untuk Harakatnya Ini tidak Bisa Apa Lebih Ketengah Lagi Jadi ini Karena otomatis Bawaan Otomatis Kalau mau Seperti Yang ada Di teks Al-Quran Ini Ini tidak Bisa Ini Ini sudah Sudah Sesuai Dengan Sistemnya Kalau Hamzahnya Sudah Maju Tinggal Harokatnya Harokatnya Ini yang Kemungkinan Tidak Bisa Mencari Jawaban Yang Lain Karena Ini Sudah Default Atau Sudah Otomatis Baik Ini Sudah Ketemu Menurut Saya Ini Jawabannya Mudah-mudahan Bisa Menjawab Dan Si penanya Puas Dengan Jawaban Ini Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Begini Tadi Kan Memunculkan Huruf Hamzah Yang Agak Nengah Itu Menggunakan Simbol Sedangkan Pada Keyboard Yang Ada Di Sedangkan Key Atau Tombol Yang Ditekan Itu Tidak Ada Jadi Kita Harus Klik Simbol Lalu Klik Nyari Ininya Nyari Simbol Yang Dimaksud Disini Saya Akan Mengajarkan Atau Memberikan Cara Bagaimana Agar Huruf Alif Ini Tadi Huruf Alif Ini Tadi Itu Bisa Kita Tekan Kapan Pun Jadi Munculnya Itu Tidak Tidak Melalui Simbol Dulu Ngeklik Simbol Baru Bisa Menulis Hamzah Di atas Alif Yang Agak Tengah Caranya Kita Klik Insert Lalu More Simbol Kita Balik Kesini Font Shackal Majalah Arabic Kemudian Pada Posisi Ini Hamzah Di atas Alif Ini Kita Klik Dulu Lalu Kita Klik Short Key Nah Pada Kotak Dialog Ini Kita Klik Press New Shortcut Key Kita Klik Disini Ini Sudah Apa Posisinya Disitu Kita Tekan ALT Ini Saya Menggunakan Apa Namanya Tombol Key Untuk Tombolnya Ini Bebas Tombolnya Itu Bebas Apa Bisa Semua Tombol Yang ada Di keyboard Itu Terserah Cuman Saya Kali Ini Menggunakan ALT Key Ini Mirip Dengan Shift Key Kalau Shift Key Untuk Harokat Fath Tapi Untuk Memunculkan Hamzah Di atas Alif Yang agak Ketengah Tadi Saya Menggunakan ALT Key Ini Kita Remove Yang ini Tadi Untuk Uji Coba Kita Remove Baik Ini ALT Key Selanjutnya Kita Klik Sik Nah Dia akan Berada Di sini Lalu Kita Klik Close Ini Close Juga Kita Coba Menulis Kita Tulis Al Kemudian ALT Key A Kho Rota Kita Harokati Al Akhi Roti Nah Ini Ini Sama Kalau yang Atas Ini Kita Ngetik Alif Lam Langsung Shift H Coba Diperhatikan Tulisan Dari Hamzah Itu Ini Seperti Teks Atau Kalimah Yang Depan Ini Mirip Yang Bawah Ini Mirip Jadi Ini Harus Teliti Sepertinya Sama Tapi Ada Bedanya Kalau Ingin Dibandingkan Dengan Yang Teks Yang Ada Di Quran Yang Di Foto Ini Yang Bawah Ini Lebih Mendekati Mudah Mudahan Bisa Membantu Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Diketik Di Kolom Komentar Bagi Sahabat Yang Ingin Mempelajari Pengolahan Teks Arab Silahkan Bergabung Di Channel Kami Kami Tawarkan Beberapa Kelas Ada Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Dan Kelas 5 Masing-masing Ada Jam Pertemuan Yang Kami Tawarkan Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Bagi Yang Belum Dukung Kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh